oke teman-teman welcome back to my channel Merpati Kolong Jogja kali ini saya lagi ada di Sleman kita akan ke kandangnya yang punya burung ya udah legendaris dulunya ya namanya Dorce kalau kalau nggak salah ya nanti ada banyak play lagi kalian tentunya udah tahu tim apa namanya pokoknya nanti kita akan tanya-tanya sama alamatnya karena tadi itu diselok kita nggak tahu sebelah mana ini Oke ikuti saya terus Oh ya jangan lupa like comment dan subscribe ya nanti di 10.000 subscriber saya akan bagi-bagi untuk giveaway Oke kita ada di kandangnya ini Waalaikumsalam apa kabar ini Mas kita ada di Mercury teman-teman selamat datang mas candra kita akan lihat nih player-player baru sama player-player yang legendaris disini ini ada apa aja kalau boleh tahu kalau yang player lama yang sudah prestasi tinggal dua mas lainnya udah tak pensiunin Iya sekarang ganti yang mudah-mudah semua ada apa aja Mas yang muda-mudah kalau muda yang udah prestasi ini sudah saya buat main di Anu keluar se-ano Muntilan udah pernah main di Muntilan ya di luar ini darah apa ini Mas itu silangan balap Mas jantannya boxer itu dulu dari Pak Walik Wiwel saya silangin dengan anak bintang timur bintang timur itu player saya yang dulu sering juara saya pensiunin keluar betina saya silang keluar ini satu kali lomba Iya baru kali perdana lomba langsung dapat kemarin terus apa lagi Mas nah ini yang juga baru mau enak kemarin sempet tak coba jagungan sih Mas sampai babak enam kemarin Iya pokoknya udah mulai kelihatan udah mulai kelihatan cuman kemarin jonggi salah pantauan kemarin ngambilnya salah pantauannya loh burungnya lebih gede namanya cilai makanya ini anak apa Mas nah itu dulu mantan player Mas Bapaknya 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 kan beli beli burung jadi terus akhirnya Telo Mas saya silang ya saya sehat sekarang sehat saya silang sama Anu apa burung dari tempatnya Fai dari Fai Alam Indah ya Fatin Alam Indah darahnya kumbang sama anak Dewi Sri luar ini ada lagi yang mau saya orbitin ini baru jadi juga sih Mas kalau ini Bapaknya sama dengan yang tadi cuman betinanya pakai adik morena nya BM Oh ya pantas jambung air luarnya Mas iya jambung untuk lainnya untuk sedangkan kecil malanya kecil lagi ya cuman kendala masih di tenaganya kedodoran di belakang masih Mas Oh iya Cuman untuk kestabilan samaannya udah enak hanya morena juga atau stabil ya itu tenaganya masih belum penuh penggojelokan lagi tapi udah digiring ayah sudah sudah nampakan belum baru mungkin geringan depan baru setting-setting Mas ini baru setting-setting maka putih juga ini lebih sedang ini berikutnya apalagi Mas ada ini apa ini ini juga muda-burung muda-burung muda ini gede meneh seneng anak gede-gede indukannya gede Mas kalau ini dulu beli posisinya setengah jalan cuman betinanya dari tempat-tempat saya yang ternak temen gitu Mas dia jantanya pakai mantan player dulu di Lapak Mataram itu namanya Gesper terus ngambil betina adik aman aman itu dulu di tempat saya sempat mau naik juga prestasinya bagus banget lumayan kalau ini udah udah anu dilombakin cuman belum sampai atas ya kendalanya masih ngerodoh kalau ini Mas man sesinya bagus sabar ya kalau untuk CC sama perjalanan udah oke hati-hati-hati ngetapirin tapi ini ya baru rampas pertama mau kedua ini ini baru rampas pertama ya di mana Hai megan lantong ya terus apalagi Mas ini yang insya Allah jadi anu Mas ujung tombak besok ini jadi ujung tombak ya ini jatuhnya juga anu adik WMT ini adik WMT adik aman WMT udah aman ya tapi satu satu keluarga ya satu keluarga WMT zaman kalau WMT dulu ya kami bilang banyak mas restasinya cuman baru siam muda rampasan kedua kena musibah hilang belum ketemu sampai sekarang kalau boleh tahu ciri-cirinya seperti apa Mas hampir seperti ini cuman putihnya agak banyak ya di sini ada belantong putih itu hampir mirip seperti dorje ini yang enak udah enak banget ya kemarin ya udah dapet sih cuman kecil-kecilan baru berapa lapak kemarin nah ini juga yang saya kasih nama Superstar Mas ini Superstar teman-teman karena saya kasih nama Superstar soalnya burung karakternya tinggal di atas satu-duanya kenceng kalau ini betinanya pakai adik dorje terus jantannya pakai burung player lama yang diberi nama ucil dulu kucil iya pakai player tapi banyak sini induknya player dulu iya iya tinggal kita setting aja Mas cuman basicnya tetap ke gadis manis semua oke setengah teman-teman dunia nggak bisa dengan ini rodok sini sih bodoh yang tadi itu iya kayak berikutnya saya nek masalah rabaan tuh rata pintar nah ini sing dulu maskot saya Mas oke teman-teman ini yang saya bilang tadi di pembukaan maskot namanya dorje dorje galatama ini hahaha tapi nggak pakai galatama dorje teman-teman prestasinya paling banyak silsilah itu dulu itu burung saya beli dibantul ini Mas tempat dia dibantul man posisi udah prestasi nah terus akhirnya saya beli sama induknya kalau silsilahnya dulu jantannya itu burung tomrang di silang sama burung balap luar ini ya agak lumayan bapak ibunya disini semua disini cuman yang anu udah mati yang jantan jantannya masih masih isi juga posisi dianu baru diterapi di Bandung posisinya kemarin Anu Mas mandek nelur Oh mandek nelur iya kopong itu enggak enggak cuman enggak nelor ya Oke teman-teman prestasinya paling banyak dikandangin ya sama kapak merah adiknya kita lihat kapak merah nah yang tadi yang hilang itu itu kurang lebih seperti ini ya persis nomornya berapa ya kalau nggak salah kusuma nomor 30 atau berapa pakai ring juga ya cuman ringnya dulu Stanley suaranya tapi kusuma kosong 30 kosong 30 kalau enggak salah itu kalau teman-teman ada yang menemukan bupati kalau ini sementara kalau yang dorso masih buat main Oh enggak diambil belum belum kemarin diambil baru keluar satu Mas terus mau tak buat main lagi untuk ngamping yang muda-muda kalau muda semua kan enggak bagus juga pemimpinnya ini nah kalau ini mau tak pakekin ini adiknya ya adiknya ya Cuman ini kan udah beberapa kali cedera jadi tenaga ini kadang kedodoran kalau terakhir diambil kemarin lomba di Mbanteran 2000 berapa ya 19 sebelum pandemi Mas itu kan event SBR ada ngadain lomba ini nomor dua kemarin pas motor event motor second ada beberapa sih Mas cuman untuk apa namanya silangan di rumah ya Mas karena posisi saya kan induk itu mayoritas adik-adiknya sama saudara-saudarnya dorso sama kapak merah basicnya dia kan anu balap jadi kan kestabilannya agak lama makanya saya terus inisiatif untuk ngambil ke pantura ngambil ke-4 siapa aja kemarin kita kemarin ketiga lokasi yang pertama ketempat masa pen itu di Cug Pekalongan terus yang kedua ketempatnya umbudi sukses kuat itu ngambil anak Krishna itu ngambil tiga mas disana cuman yang satu kemarin anu saya tinggal di sana nanti kemarin apa rembukan sama umbudi terus terjadi kesepakatan saya tinggal di Pekalongan barangkali besok bisa dilatih jadi bagus biar bisa dimainin disana terus seperti itu yang terakhir kemarin ke tempatnya kohyun ke tempat kohyun baron baron itu ngambil dua ekor jantan betina sepasang induk atau muda yang satu muda untuk dilatih yang betina untuk induk kalau boleh tahu burunya dimana disini juga di belakang Mas masinnya kandang induk ya kita akan lihat burunya yang jamin soalnya besok mau pindahan kandangnya Oh kita lihat kandang induknya Oke di belakang Mas burunya kandangnya cuma kayak gini Mas sederhana yang penting isinya Oke yang mana Mas gunungnya Mas yang dari pekalongan dari pekalongan saya ngambil ini empat-empat ekor eh lima lima ekor lima ekor lima ekor ini silsilahnya ini cicit Pasopati Mas cicit Pasopati Pasopati ya Pasopati ketemu jalur gasa ketemu jalur gasa ini posisi udah ngolong Mas Oh ini disana sudah player statusnya setengah jalan tetapi udah ngolong enak saya tanya ke Mas apen kemudian saya negosiasi boleh dibawa saya tadinya mau dipakai sendiri tapi disini diterbangin atau diterbangin terbangin ya temen-temen tunggu kinerjanya ini ambil nunggu PPKM Mas sedang setar bulunya ya Oke itu sama lagi Mas ada lagi yang lima itu terahnya sama-sama Mas cuma ini yang diambil disana dua terah Mas dua terah Mas iya Pasopati sama darah krisnatok yang diambil dari pekalongan Oke ini kakaknya Mas betina tapi betina ya yang untuk mau cacat-cacat ya ini kakaknya petina lho Hai pasopati sama apa tadi Mas jalur gasa cucu gasa kalau nggak salah saya punya sini temen-temen kecil pendek Hai abidangnya Koyoranang Oke terus mana lagi Mas terus ini yang dari sukses kuat ini dari sukses kuat ya